Kereta berdarah jilid 16. Paman H.O.O. kau boleh berlega hati, aku cuma ingin tahu apakah di tubuh Seng Siautan ada hal-hal yang aneh kata Kean Ing sambil tertawa. Di badannya tidak terdapat apa-apa, tetapi aku tetap akan membawanya kemari sahut H.O.O. liye sambil mengangguk. Selesai berkata dia pun berjalan keluar dari rumah. Penyakit Seng Siautan apakah bisa disembuhkan tanya Kean Ing sambil memandang ke arah gadis itu. Dalam hati ia merasa amat bingung, haruskah dia mengharapkan penyakit Seng Siautan bisa lekas sembuh atau tidak sama sekali? Bagaimana kedua keputusan ini sangat membingungkan hatinya. Aku sendiri juga tidak tahu, sahut Kean Ing sambil tertawa-tawar. Tetapi bagaimanapun juga aku akan mencoba menyembuhkan dirinya, Caing Ing dengan perlahan menundukkan kepalanya tidak berbicara lagi. Pada waktu itulah tampak H.O.O. liye dengan membawa sebuntal jarum emas berjalan masuk dan menyerahkannya kepada pemuda tersebut. Kean Ing dengan hati ragu-ragu menerima juga jarum emas tersebut. Sebenarnya dalam hatinya semula sudah merasa mantap, tetapi kini teringat kalau dirinya tak berpengalaman bila mana sampai meleset bagaimana jadinya. Lama sekali dia berdiri termangu-mangu, keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya. H.O.O. liye serta Caing Ing yang melihat kejadian ini pada berdiri termangu-mangu, karena mereka tak mengerti kalau pemuda tersebut sedang berbuat apa. Koan Sao Hiap, kau kenapa terakhir H.O.O. liye tidak kuat menahan sabar lagi dan bertanya. Ah ah tidak mengapa, seru pemuda itu tersadar kembali dari lambunannya. Dengan perlahan hawa murninya disalurkan ke dalam tubuh untuk menenangkan hatinya yang lagi bergolak itu, pada saat dan keadaan semacam ini untuk turun tangan pun tidak mungkin, dia terpaksa harus menggunakan seluruh kepandainya untuk turun tangan menolong nyawa gadis itu. Maka tangannya mulai mencabut keluar sebatang jarum emas lalu dengan gerakan yang cepat ditusukan ke dalam urat nadi pada pergelangan tangannya Seng Xiaotan. Melihat kejadian itu H.O.O. liye yang berdiri di sisinya jadi amat terperanyat sekali. Ah ah ah, apa yang sedang diperbuat Koan Ing pikirnya. Bila mana jarum emas itu salah menusuk dan mengenai urat nadinya sehingga darah mengucur keluar terus, apa jadinya nanti walaupun di dalam hati dia berpikir demikian tetapi tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Terlihatlah waktu itu Koan Ing memejamkan matanya rapat-rapat, sedang kedua jari tangannya ditempelkan di atas ujung jarum tersebut. Seluruh denyutan jantung serta aliran darah pada tubuh gadis itu dapat dirasa oleh kedua jari tangannya, dia merasa denyutan jantung Seng Xiaotan serasa telah bergabung dengan denyutan jantungnya sendiri. Untuk beberapa saat pemuda itu baru membuka matanya kembali dan mencabut keluar jarum emas itu. Paman H.O.O. penyakit Seng Xiaotan dapat. Aku sembuhkan, katanya. Mendengar perkataan tersebut H.O.O. liye jadi amat girang sekali. Bagian manakah yang sudah terluka tanyanya terburu-buru. Sewaktu tadi H.O.O. yang hendak pergi, dia telah melengketkan jalan darah Xiaoyang serta Seng Im dengan menggunakan tenaga dalamnya. Hal inilah yang membuat Seng Xiaotan sangat menderita. Ah 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 ah, kiranya begitu. Seru H.O.O. liye dengan metu berkedip dua tiada hentinya. Tidak aneh kalau tak nampak adanya tanda-tanda penyakit pada tubuhnya. Paman H.O.O. terdengar ke aning berbicara lagi sesudah termenung beberapa saat lamanya. Cobakah sediakan sekuali air panas yang masih mendidih? H.O.O. liye mengilakan lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan air panas tersebut. Tidak selang lama kemudian air panas tersebut sudah disediakan, bahkan kuali yang berisi air panas itu masih tertumpang di atas tungku dengan api yang berkobar-kobar. Paman H.O.O. ujar pemuda itu lagi sambil menarik napas panjang-panjang. Aku hendak menggunakan tenaga dalamku untuk melumarkan kembali kedua buah urat nadi itu, tetapi ada kemungkinan badanku jadi teramat dingin. Bila mana nanti badanku jadi dingin harap Paman H.O.O. suka membasahi tubuhku dengan air panas tersebut. H.O.O. liye segera mengangguk. Koan Ing pulantas membalik badan Seng Siautan dan tempelkan telapak tangannya pada punggungnya, sedang dia sendiri duduk bersila untuk mulai mengerahkan tenaga dalamnya. Sejurus kemudian seluruh kepala dan keningnya sudah dibasahi oleh keringat sebesar kacang kedolai, hal ini membuat H.O.O. liye yang menonton dari samping merasa amat terperanyat sekali. Hal yang membuat orang tua itu semakin terkejut adalah keringat yang mengucur keluar itu tidak sampai sedetik telah mulai membeku bagaikan es buru-buru dia memandang badan Koan Ing, dan terasalah badannya amat dingin bagaikan potongan es yang telah membeku, maka dengan cepat dia mengambil air panas dan mengguyurnya dengan amat deras. Dari atas batok kepala Seng Siautan pun engan perlahan mulai mengeluarkan asap yang amat tipis. Untuk ketiga kalinya H.O.O. liye merasa amat terperanyat, karena selama hidupnya belum pernah ia menemukan care pengobatan semacam ini. Beberapa saat kemudian sekuali air panas telah habis digunakan, H.O.O. liye lalu memerintahkan orang untuk mengambil sekuali air panas lagi. Kurang lebih setengah jam lamanya itu berlangsung terus, akhirnya H.O.O. liye merasa temperatur di badan pemuda ini mulai menaik. Ak-a-ah tiba-tiba terdengar Seng Siautan merintih perlahan. Maka dengan cepat Koan Ing menarik kembali telapak tangan kanannya dan mengatur pernapasannya, seluruh tubuhnya kini sudah basah kuyuk oleh keringat, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat, Jelas kalau untuk menyembuhkan penyakit Seng Siautan tadi ia sudah menggunakan tenaga yang amat besar sekali. Kurang lebih seperminum teh kemudian Seng Siautan baru membalikkan badannya dan membuka mata. Bersamaan itu pula Koan Ing pun membuka matanya. Melihat pemuda tersebut ada di hadapannya, Seng Siautan agak melengak, tapi sebentar kemudian dia sudah mencerit keras, Angkohi ngair matu mengucur keluar dengan derasnya membasahi kelopak matanya yang indah itu. Koan Ing yang melihat usahanya untuk menyembuhkan luka Seng Siautan ternyata mendatangkan hasil yang memuaskan, maka hatinya amat girang sekali. Siautan, kau beristirahatlah dan jangan banyak bicara serunya sambil tertawa. Ha Oliyah pun merasa amat yang sekali melihat gadis itu dapat sembuh dan sadar kembali dari lukanya. Dengan pandangan Sayu Seng Siautan memandang wajah pemuda itu terpesona, dia tahu kalau karena menyembuhkan luka dalam yang dideritanya itu pemuda itu sudah mengorbankan tenaga murninya, saking terharunya tak kuasa lagi titik air matu mengucur keluar membasahi pipipnya. Lama sekali dia baru bertanya, di mana Tia, Ayah? Apakah dia berada dalam keadaan baik-baik? Empek Seng berada dalam keadaan baik-baik, kau tidak usah merasa khawatir setelah jatuh tidak sadarkan diri selama beberapa hari, ditambah pula sewaktu menyembuhkan lukanya tadi harus mengorbankan tenaga yang amat banyak, saat ini badan gadis tersebut amat lemah dan payah, beberapa saat dia sudah jatuh pulas dengan nyenyaknya. Ko An Ing melihat Seng Siautan telah tertidur, dia pun menghembuskan nafas lega. Dengan perlahannya menoleh ke belakang, tapi sebentar kenudian pemuda itu sudah melengat karena entah kapan Ca Ing Ing ternyata sudah meninggalkan tempat itu tanpa pamit, sedang pedang Kim Kong Kiam tersebut tergantung di atas dinding, jelas kalau dia sudah pergi karena tidak tahan merasa keperian hatinya. Melihat kejadian ini Ko An Ing segera merasakan hatinya ragu-ragu dan kebingungan. Akhirnya sambil menghelana pasia menoleh dan memandang ke atas wajah Seng Siautan yang tertidur pulas itu. Salju melayang turun dengan derasnya, membuat permukaan tanah jadi memutih, tampaklah dua sosok bayangan hitam bergerak maju dengan amat peperlahan di atas. Permukaan salju, mereka bukan lain adalah Ko An Ing dan Seng Siautan. Luka yang diderita Seng Siautan kini sudah sembuh sama sekali. H. O. O. Liyah pun telah melaporkan hal ini kepada Seng Suim dengan burung merpati, di samping itu bukan saja Yuan Sito Tiang serta Kau Chu dari lembah Siet Honko itu si jaring emas penguasa langit Foa Tian Chu yang sudah munculkan diri di daerah Tionggoan, bahkan kereta berdarah pun telah munculkan dirinya pula di daerah Tionggoan. Ko An Ing serta Seng Siautan yang menerima berita itu segera melakukan perjalanannya kembali ke daerah Tionggoan. Perjalanan kali ini memasuki daerah Tibet sama sekali tidak mendatangkan hasil apapun, jejak Sikong Chu berbaju sutra Boan Ting Seng sampai kini pun masih tidak dikeawi, Jin Wong sudah menemui kematiannya bahkan mereka semua pun hampir-hampir menemui ajalnya di dalam lembah Siet Honko. Dengan amat cepatnya kedua orang itu melakukan perjalanan ke depan, suatu saat tiba-tiba dari hadapannya muncullah satu titik hitam Yenamang semakin lama semakin mendekat. Ko An Ing yang melihat titik hitam tersebut ternyata bukan lain adalah seekor kuda dengan seorang penunggang di atasnya diam-diam merasa amat terperanyat, karena waktu itu dia dapat menemukan kalau orang yang ada di atas punggung kuda itu sudah mati. Seng Siao Tan sendiri pun merasa amat terperanyat sekali, setelah mereka saling bertekar pandangan sekejap lantas berjalan mendekati orang itu. Dia adalah seorang lelaki berusia pertengahan yang pada pinggangnya tersoreng sebilah pedang seluruh anggota. Badannya sudah dingin kaku, jelas kalau sudah mati beberapa saat lamanya. Dengan amat telitinya Ko An Ing lantas menggendong mayat itu turun dari atas kudanya dan memeriksanya, ternyata di atas tubuh mayat itu sama sekali tidak ditemukan bekas luka apapun. Melihat kejadian itu, pemuda tersebut segera mengerutkan alisnya dan termenung. Ih, kelihatannya dia mati karena tak dapat bernafas, tiba-tiba Seng Siao Tan menjoret tertahan. Buru-buru koan ing dongakan kepala mayat itu, sebentar kemudian dia sudah merasa amat terkejut karena pada leher mayat lelaki berusia pertengahan itu terteralah sebuah bekas darah yang amat tawar sekali. Dengan termanggu-manggu mereka kembali saling bertukar pandangan dan bungkam diri dalam seribu bahasa, karena tiada yang tahu dengan menggunakan ilmu pukulan apakah orang itu sehingga dapat menemui ajalnya. Sambil menghela nafas panjang, akhirnya koan ing mencabut keluar pedangnya dan menggali sebuah liang untuk mengubur jenazah tersebut. Setelah selesai mereka berdua baru naik ke atas kuda dan kembali melakukan perjalanan ke depan. Kurang lebih seperti tanak nasi, kemudian dari hadapan mereka kembali muncul seekor kuda dengan sesosok mayat di atas tunggangan kuda tersebut. Ak-a-ah kembali sesosok mayat seru pemuda itu kepada Seng Xiaotan. Terlihatlah Seng Xiaotan mengerutkan alisnya rapat rawat, dia tetap membungkam. Setelah kuda itu semakin dekat, mereka pun baru dapat melihat kalau mayat itu adalah mayat seorang kakek tua, padahal lehernya pun tampak bekas berdarah yang memanyang, selain itu sama sekali tak terlihat bekas luka lainnya. Dengan perlahan Seng Xiaotan dong akan kepalanya memandang ke tempat kejauhan, lalu ujarnya setelah termenung sebentar, apa mungkin karena kita berdua peristiwa ini baru terjadi? Hei, siapa tahu. Aku tidak mengerti ada jagoan dari manakah yang memiliki sifat begitu kejam dan telengas, sahut ke aning sambil tertawa-tawar. Kembali gadis itu termenung berpikir beberapa saat lamanya. Apa mungkin perbuatan itu merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh sebuah perkumpulan rahasia di dalam bulem? Tetapi, hei hal ini tidak mungkin, bila mana ada ayahku di sini maka teka teki ini tentu bisa dipecahkan, wah aku sendiri juga tidak tahu siapakah dia seru pemuda itu. Selesai berkata kembali dia mencabut keluar pedangnya dan menggali sebuah lubang pula untuk mengubur mayat si kakek tua itu. Siapa tahu waktu nitulah kembali muncul seekor kuda dengan sesosok mayat di atasnya pula. Melihat kejadian itu ke aning segera mengerutkan alisnya semakin kencang. Apa-apaan ini? Lagi menakut-nakuti orang. Atau bagaimana pikirnya dalam hati? Dengan perlahan dia menoleh ke belakang, tampaklah waktu itu Seng Siautan lagi tersenyum ke arahnya. Hatinya yang semula merasa amat tidak gembira setelah melihat senyuman manis dari gadis itu dia pun ikut tersenyum. Setelah kuda tadi mendekat mereka pun mendapatkan kembali mayat seorang pemuda di atas tunggangannya. Demikianlah setelah mengubur mayat pemuda itu berturut-turut mereka kembali mengubur tujuh mayat. Walaupun mereka berdua tidak akan juri oleh kejadian ini tetapi hatinya merasa tidak leluasa juga, benaknya dipenuhi dengan berpuluh-puluh pertanyaan yang mencurigakan, ada permainan macam apakah ini? Kalau mau cari gara-gara seharusnya menemui secara gagah, buat apa berbuat pekerjaan rendah semacam itu. Pasal saat mereka lagi berpikir keras itu, dari tempat kejauhan kembali muncul seekor kuda. Ko Aning segera tersenyum. Siautan, coba kau lihat kembali muncul sesosok mayat lagi, katanya kepada gadis itu. Wah, wah, kalau begitu ini hari kita harus jadi tukang kubur yang tidak digaji, seru seng Siautan. Ko Aning pun tersenyum lalu memandang ke arah kuda yang ada di tempat kejauhan itu, tiba-tiba dia mengerutkan alisnya rapat-rapat. Siautan kali ini kiranya bukan sesosok mayat, serunya keras. Oh, oh, ya, ah, 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 benar seorang tosu, tetapi apa maksudnya mencari kita? Ko Aning segera menghembuskan napas panjang dua dan memandang sekejap ke arah gadis itu lalu tertawa. Dia datang pasti karena kau, karena tosu itu bukan lain adalah sakuan adanya. Seng Siautan yang melihat sikap dari Ko Aning ini wajahnya segera berubah jadi merah karena menahan jengah. HMM. Tojin itu benar-benar bermuka kuali, agaknya dia sudah tidak mau ijuannya lagi, katanya. Ko Aning cuma tersenyum saja, lewat beberapa saat kemudian dia baru berkata, Mari kita kesana lihat-lihat, aku mau tahu siasat serta rencana busuk apalagi yang sedang disusun olehnya maksudmu dengan mayat-mayat yang kedelapan ini tanya gadis tersebut sambil mengerutkan alisnya. Mendengar perkataan itu Ko Aning tak dapat menahan rasa gelinya lagi, dia pun tertawa terbahak-bahak karena Seng Siautan sudah menganggap sakuan sebagai mayat yang kedelapan. Dengan wajah yang amat dingin sakuan berjalan mendekati kedua orang itu, tetapi sewaktu dilihatnya mereka berdua sama sekali tidak menggubris dirinya bahkan tertawa dan bercakap dua sendiri seperti tak memandang sebelah mata pun kepadanya, maka dalam hati jadi amat gelusar sekali. Dengan wajah hijau membesi dia lantas menyapu sekejap ke arah Ko Aning berdua, kemudian baru tanyanya perlahan, selama perpisahan ini apakah kalian berdua masih dalam keadaan baik-baik saja HMM HMM kiranya hasil kerja mu tadi bertujuan hendak membuat kita ketakutan ya hee, hee yang an mimpi, teriak Seng Siautan dengan amat gusar. Sahawan sama sekali tidak menggubris, lewat beberapa saat kemudian dia baru tertawa dingin, aku sudah cukup lama menantikan kedatangan kalian OOW, kiranya ada urusan apa tuh Kasko Aning tawar. Sahawan kembali tertawa, lalu menoleh dan memandang sekejap ke arah diri Seng Siautan. Suhuku Yuan Si Toti yang sudah memperoleh kepandaian silat dari si budak berdarah dari tempat kegelapan, agar urusan ini tidak sampai diketahui oleh orang-orang bulim dia membiarkan aku untuk melakukan pekerjaan apapun, katanya dingin. Dia tidak akan ikut campur di dalam urusanku, tetapi sekarang keadaannya sudah berbeda, dia telah kembali ke daerah Tia Onggoan sedang aku pun kini sudah belajar ilmu Hwee Hia Chiyetsah Keng Ki. Aku rasa urusan di antara kita tidak dapat diulur-ulur lebih lama, maka ini hari juga aku hendak mengambil suatu keputusan. HMM mengambil keputusan apatanya pemuda itu sambil tertawa menghina. Bab 39 Seng Siautan harus kawin dengan aku serusak huan sambil melirik sekejap ke arah pemuda tersebut. Walaupun kau tidak bakal mati tetapi dengan kepandaian silat yang kau miliki kini tidak bakal bisa menangkan diriku lagi, kau pasti akan mati konyol bila mana berani mencari gara-gara. Dan sekarang juga aku akan membawa Seng Siautan lari ke ujung langit dan hidup bahagia di sana, bila mana kau memang sungguh-sungguh mencintai dirinya seharusnya kau harus rela membiarkan aku mengawini dirinya, he-he, he-he, sungguh enak sekali perkataanmu itu seru ke aning yang karena merasa perkataannya itu sama sekali tidak pakai aturan. Bila mana di kolong langit semua urusan bisa diselesaikan dengan amat mudah, maka dunia bakal tenang untuk selamanya, engkoh hing mari kita pergi saja jangan peduli orang eh dan itu, selas Seng Siautan pula dari samping dengan nada gusar. Sahawan sama sekali tidak ambil gubris terhadap perkataan dari Seng Siautan itu, dia kembali memandang tajam pemuda itu, lalu berkata, Aku pun tahu kalau kau tidak bakal setuju, oleh karena itu aku sudah mengambil keputusan untuk menantang kau bergeberak, bila mana kau yang menang tidak bakal aku bisa lolos dari kematian, sebaliknya bila mana aku yang menang kau pun tidak boleh menghalangi niatku membawa dia pergi dari sini. Seng Siautan yang mendengar perkataan dari Seng Siautan ini hatinya semakin gusarlak, teriaknya sambil melototkan matanya lebar-lebar, tutup bacot anjingmu. Engkoh hing, kau tidak usah gubris orang eh dan ini lagi, ko aning yang mendengar perkataan dari Seng Siautan sama sekali tidak pakai aturan, hatinya pun merasa mendongkol. HMM selama hidup belum pernah aku menemui orang sekasar seperti kau, serunya. Sahawan tertawa dingin dan dengan perlahan dia mencabut keluar pedang panjangnya, ko aning, kini dengan cepat kau bakal merasakan kekasaranku ejeknya sinis. Ko aning segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, tangan kanannya membalik mencabut keluar pedang Kim Hong Kiamnya, setelah memasang kuda-kuda dia lantas menubruk ke depan, di antara berkelebatnya sinar pedang dengan membentuk gerakan setengah lingkaran menerjang ketubuh Sak Huan. Jurus ini adalah jurus Nujud Sin Kiam dari ilmu pedang Tian Yeu Kahi Kiam. Dengan dinginnya Sak Huan mendengus dia tetap duduk tak bergerak di atas punggung kuanya, mendadak pedang di tangan kanannya digetarkan lalu menyambut datang naserangan pedang Kim Hong Kiam dari ko aning. Wajahnya penuh dihiasi dengan sikap yang amat congkaknya, agaknya kini terhadap diri ko aning sama sekali tidak memandang sebelah matapun. Melihat sikapnya yang sangat jumawa, ko aning merasa amat gusar, sinar matanya berkelebat tiada hentinya, mendadak Kim Hong Kiamnya mendengus keras dan miring ke samping, arah tujuannya pun segera berubah. Inilah yang dinamakan jurus Cie Cie Tian Yang. Kedasyatan serta keandahan dari perubahan jurus serangan ini membuat Sak Huan yang amat congkakit menyadi terperanyat, tubuhnya buru-buru miring ke samping sedang pedangnya menangkis ke depan. Ko aning yang melihat serangannya kembali kena ditangkis maka dengan cepatnya menggerakkan pedangnya kembali merubah jurus. Tetapi pada saat itulah mendadak dari tubuh pedang yang ada di tangan Sak Huan memancarkan cahaya merah yang amat menyilau ke mata, seketika itu juga pedang Kim Hong Kiam di tangannya kena terhisap. Hatinya terasa tergetar keras, dengan sekuat tenaga ia kebaskan pedangnya ke samping, siapa tahu justru karena gerakannya ini kedua bilah pedang itu saling melengket semakin keras lagi. Dari ujung bibir Sak Huan segera tersungging satu senyuman dingin yang amat tawar sekali. Ko aning yang melihat Sak Huan hendak mengajak dia beradu tenaga dalam hatinya terasa amat gusar, dia menarik napas panjang dua, mendadak pedang Kim Hong Kiamnya memancarkan cahaya emas yang amat tajam. Begitu muncul cahaya emas itu di tengah udara segera terdengarlah suara ledakan yang amat keras. Karena kedua bilah pedang yang saling melengket itu segera tergetar keras. Mendadak ko aning bersuit nyaring dan pedang Kim Hong Kiamnya berhasil ditarik lepas, kemudian langsung melancaran tiga tusukan mematkan. Traaang-traaang berturut-turut ketiga tusukan tersebut berhasil ditangkis pula oleh Sak Huan. Dengan cepatnya ko aning melayang ke atas punggung kudanya kembali, di dalam hati ia merasa amat terperanyat, ia sama sekali tak sangka kalau Sak Huan telah memiliki ilmu pedang yang demikian sempurnanya. Sebaliknya Sak Huan sendiri merasa hatinya semakin terperanyat, karena di dalam pikirannya semula dengan ilmu pengisap dari budak berdarah di mana ia sudah berhasil mengisap tenaga dalam dari banyak orang, saat ini tentu jauh berada di atas pemuda tersebut, karena itu dia baru menggunakan tenaga dalam untuk menghisap pedang ko aning yang paksa dia untuk lepaskan pedang mengaku kalah, tidak disangka tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu ternyata tidak berada di bawahnya. Percobaannya kali ini membuat dalam hati ia merasa sangat mendesir. Lama sekali kedua orang itu saling bertukar pandanan, mendadak terdengar Sak Huan tertawa dingin. Mari kau ikutlah diriku, kita tentukan siapa menang siapa kalah, tantangnya. Ko aning yang merasa tenaga dalam yang dimiliki Sak Huan pada saat ini tidak lebih hanya seimbang dengan dirinya membuat kepercayaan diri sendiri semakin menebal, maka begitu mendengar Sak Huan hendak menantang dia untuk bergebrak segera tertawa-tawar. Waktu ini kau telah menyedi perhatian dari para jago di Buen, bila mana kau tidak tahu diri dan terus cari gara-gara. Janganlah salahkan kalau aku bertindak kurang sopan terhadap dirimu, ancamnya. Sak Huan segera tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, bila mana hari ini kau berhasil melarikan diri, waktu itulah kau baru boleh merasa bangga, sekarang lebih baik yang an banyak bacot dulu selesai berkata tanpa memperdulikan kedua orang itu lagi, dia lantas menarik kudanya dan putar tubuh berjalan pergi. Seng Siautan yang melihat Sak Huan tidak dapat berbuah apa-apa terhadap diri ko aning dia lantas berseru keras, engkoh ing, halangi dirinya, di dalam hati sebenarnya ko aning lagi merasa heki melihat tosu itu, ditambah lagi teringat akan ketujuh orang yang dibunuh tanpa bersalah itu membuat hatinya semakin terbakar. Dengan segera dia mengempit perut kudanya dan lari mengejar. Hei, Sak Huan, berhenti. Buat apa kita mencari tempat lain? Ayuh turun kita bereskan di sini saja, Sak Huan tertawa terbahak-bahak, dengan cepat biar camuk kudanya semakin keras lagi menerjang ke depan. Hei, Sak Huan, kalau kau bermaksud untuk menentukan siapa menang siapa kalah, kenapa melarkan diri EJ ko aning sambil kerutkan alisnya rapat-rapat? Demikianlah mereka berdua satu di depan yang lain di belakang saling berkejaran, sedang Seng Siautan menguntik dari empat kejauhan, beberapa saat kemudian mendadak gadis itu merasa keadaan tidak beres, buru-buru teriaknya, engkoing, berhenti mendengar suara jeritan itu ke aning segera menahan tali les kudanya. Pada saat itulah Sak Huan tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke belakang. Kalian sudah terlambat untuk menarik diri, kini kalian sudah masuk ke dalam jebakan, tak ada jalan lagi buat kalian untuk melarikan diri, serunya. Begitu mendengar perkataan itu ke aning serta Seng Siautan jadi amat terkejut, dengan cepat mereka menoleh ke samping. Tampaklah dari empat penjurung muncul enam ekor kuda yang mengepung tempat itu rapat-rapat, di tangan setiap orang mencekal sebuah jala merah yang siap-siap disebarkan ke depan. Keenam orang itu bukan lain adalah enam orang yang mengurung lembah Chiet Hongkoy tempoh hari, atau dengan perkataan lain mereka adalah jago-jago yang diandalkan oleh Sak Huan. Hal ini seketika itu juga membuat pemuda itu merasa hatinya tergetar, lalu berdiri termangu-mangu. Kali ini mereka berdua benar-benar terjebak, kini untuk melarikan diri pun tidak bakal terlaksana. Di tengah kepungan keenam orang penunggang kuda itulah terdengar Sak Huan tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang amat kritis itulah tiba-tiba satu pikiran berkebuat di dalam benak pemuda itu, tubuhnya tau-tau meloncat ke depan menyambar tubuh Seng Xiaotan dan menerjang keluar. Dengan gusarnya Sak Huan membentak keras, sambil memegang pedangnya dia segera menubruk ke depan dan melancarkan serangan dasyat mendesak Ko An Ing untuk melayang turun kembali. Ko An Ing yang merasa dirinya diserang segera membentak keras, pedang di tangannya pun segera didorongkan sejajar dada. Terang dengan cepat sepasang pedang itu saling berbentur satu sama lainnya dengan menimbulkan percikan bunga-bunga api, dan dengan mengambil kesempatan inilah Ko An Ing melayang semakin jauh. Pada saat itulah keenam orang Nagota Lembah Chiat Hongkok sudah mulai bergerak dan menyagap perjalanannya dari empat penjuru. Ko An Ing segera bersuit panjang, pedang kim hong kiamnya didorong pula sejajar dada, ujung pedang di depan sedang tubuhnya mencelat ke atas. Di antara berkelebatnya sinar pedang dan melayangnya jaring merah yang mengurung tubuhnya terdengarlah suara jeritan ngeri bergema memenuhi angkasa, kiranya salah seorang musuhnya kena ditusuk roboh. Orang-orang berkerudung itu sama sekali tak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki Ko An Ing sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan, dan hanya di dalam satu kali gebrakan saja sebuah lengan kanan sudah kena ditabas putus, walaupun begitu baju yang dikenakan pemuda itu pun tersobek besar sedang rambutnya awut-awutan. Begitu Ko An Ing melayang turun ke atas permuakaan tanah, buru-buru dia duduk bersilah dengan pedang dia acungkan sejajar keningnya, inilah jurus adu jiwa Giyok Sakcihun dari hiat hao-otiam hoat. Siautan yang an bergerak pesannya kepada gadis itu. Seng Siautan tahu dengan tenaga dalam yang dimilik pemuda itu pada saat ini tidak bakal seorang pun yang dapat melukai dirinya, karena itu dia tidak bergerak secara sembarangan sebaliknya duduk dengan tenangnya di sisi Ko An Ing, maka dengan cepatnya Sakuan serta kelima orang berkerudung itu sudah mengurung tempat itu rapat-rapat, tetapi mereka tiada yang berani bergerak secara gegabah karena pelajaran yang baru saja diperlihatkan oleh pemuda itu sudah cukup membuat mereka merasa jari. Walaupun mereka tak ada yang kenal dengan jurus serangan dari Ko An Ing, tapi bagaimanapun juga mereka semua adalah jago-jago bulim yang berpengalaman, sudah tentu tidak akan tidak mengerti kalau jurus serangan yang dipersapkan Ko An Ing kali ini adalah jurus adu jiwa. Dengan pandangan yang amat tajam Sakuan memperhatikan diri Ko An Ing dia tahu seluruh tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu sudah dikumpulkan di atas pedangnya, barang siapa di antara mereka ada yang berani maju terlebih dulu dialah yang akan mati nomor satu. Lama sekali ia termenung, akhirnya dia tertawa dingin. Ko An Ing, tidak aku sangka kau adalah manusia yang tak berverguna lebih baik cepat menyerah saja serunya. Ko An Ing membungkam dalam seribu bahasa, tangannya yang sebelah menarik tangan Seng Siautan kencang-kencang. Sakuan yang melihat Ko An Ing tidak suka berbicara dia tertawa dingin. Sekalipun kau berbuat begitu juga tiada gunanya, akhirnya kau bakal mati juga, aku mau lihat kau kuat bertahan seberapa lama selesai berkata bersama-sama dengan kelima orang lainnya segera duduk di sekeliling Ko An Ing membentuk barisan melingkar. Dengan pandangan yang amatawar Ko An Ing menyapu sekejap ke arah tiga orang yang ada di hadapannya, kemudian dengan perlahan memejamkan matanya. Sinar Matusakuan kembali berkelebat, dia yang melihat Ko An Ing memejamkan matanya dalam hati ingin sekali menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan bokongan, tetapi sewaktu melihat tenaga dalamnya sudah disalurkan seluruhnya di atas pedang tersebut maka dengan hati berat terpaksa menarik kembali niatnya itu. Sakuan tahu bila mana dirinya maju melancarkan serangan, maka kematian sudah tentu saja ada di ambang pintu, sekalipun Ko An Ing yang dihadapinya memiliki tenaga dalam yang jauh lebih rendah dari dirinya pun pada saat ini dia tidak bakal berani maju apalagi tenaga dalamnya seimbang, hal ini semakin tidak mungkin lagi. Hehehe, bagaimanapun juga Ko An Ing tidak bakal kuat menahan diri lebih lama lagi, walaupun aku tidak mendesak akhirnya dia bakal lelah sendiri, baiknya aku menanti saat yang baik saja, pikirnya di hati. Tanpa banyak cakap lagi dia pun duduk bersila di sana. Yang paling ditakuti Ko An Ing adalah kelima buah jaring merah itu, asalkan salah satu di antara mereka berenam ada yang berani menerjang secara kekerasan dia sendiri pun tidak bakal bisa meloloskan diri dari sana. Dan untuk memecahkan persoalan ini hanya ada satu jalan saja yaitu berusaha secepatnya memahami ilmu Icyan Hoat serta ilmu tanpa senyata yang baru dipelajari separuh bagian itu. Dan kini dalam keadaan seperti ini terpaksa dengan menempuh bahaya dia harus mencoba, dia tahu bila mana pada saat-saat ini sakuan sekalian melancarkan serangan. Dan bukan saja ia tak berhasil menolong nyawanya sendiri bahkan dengan mudahnya bakal mati di tangan mereka. Tapi keadaan sudah kepepet, mau tak mau ia harus pejamkan matanya untuk berlatih. Seng Xiaotan yang melihat Koan Ing pejamkan matanya tanpa mengubah jurus serangannya dalam hati jadi kebingungan juga dengan termangu-mangu dia memandang dia memandang ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hanya di dalam sekejap saja 4 jam sudah berlalu dengan cepatnya, sudah beberapa kali dia bermaksud untuk mengajak Koan Ing berbicara, tetapi melihat pemuda itu tetap duduk tak bergerak membuat ia pun tidak berani menganggu. Dan sudah beberapa kali ia hendak menyadarkan pemuda itu tetapi setiap kali dia batalkan niatnya. Sahawan pun dengan pandangan tajam memperhatikan terus seluruh gerak-gerik dari Koan Ing, sinar matanya berkedip-kedip, dia tidak menyangka kalau selama 4 jam ini jurus serangan pedang di tangan kanan penuda itu sama sekali tidak berubah, dia pun menaruh rasa kagum atas kelihayan dari Koan Ing dengan perlahan sakuan menarik napas panjang-panjang, dia ingin melihat pemuda itu kuat bertahan berapa lama lagi. Sinar matanya mulai beralih ke atas wajah Seng Siautan yang amat cantik itu, kembali berpuluh-puluh persoalan berkelebat di dalam benaknya. Lama sekali tosu itu termenung, tiba-tiba ia mendengus, Seng Siautan, kau tidak usah bersama-sama dengan Koan Ing lagi serunya perlahan. Bangsat! Nenek kura-kura, tosu cabul, kau tidak usah banyak bacot lagi, maki gadis itu sambil mencibirkan bibirnya. Hei-hei, hei-hei, asalkan aku sehari bisa hidup di dunia, aku bersumpah pasti akan mendapatkan dirimu, kata tosu itu sambil tertawa cengar-cengir, walaupun kau marah tetapi sikapmu itu semakin menambah rasa cintaku terhadap dirimu, bagaimana juga akhirnya kau pasti milikku. Seng Siautan yang melihat semakin bicara Sak Huan semakin tidak kenal sopan, dia jadi gusar sekali. Bangsat cabul, kau tidak usah mengingau di siang bolong, dengan termangu-mangu dan pandangan terpesona Sak Huan masih memandang wajah Seng Siautan yang penuh dihiasi rasa gusar itu, hatinya benar-benar menaruh rasa cinta pada dirinya, dia merasa gemas tak berhasil menangkap tubuh Seng Siautan, menelanyanginya lalu menidurinya. Baru saja ia hendak mengucapkan sesuatu, tiba-tiba dalam benaknya teringat sesuatu, ii, 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 kenapa selama ini Kuan Ing tak berbicara serunya tertahan di atau setiap kali dirinya bersikap kuareng ajar pada Seng Siautan, pemuda itu pasti akan gusar, tapi kali ini Kuan Ing sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun, hal ini benar-benar membuat hatinya keheranan. Pada saat itulah mendadak Kuan Ing membuka matanya kembali dan tersenyum kepada gadis itu. Siautan, sekarang kita boleh pergi serunya. Selesai berkata dengan perlahan dia menurunkan kembali pedang Kim Hang kiamnya. Sahawan yang melihat sikap dari Kuan Ing ini segera dibuat tertegun, di bawah kurungan enam orang jagoan yang memiliki tenaga dalam amat dasyat ternyata pemuda itu masih berani berbicara senaknya, hal ini bukankah sama saja tidak memandang sebelah matapun kepada mereka? Hei, 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 kau ingin keluar dari sini HMM. Boleh, boleh, aku mau lihat kau hendak menggunakan kera apa ejeknya kemudian setelah tertegun beberapa saat lamanya. Dengan pandangan dingin Kuan Ing menyapu sekejap keempat penjuru, mendadak kepada Seng Siautan ujanya, Siautan kau jalanlah lebih dulu. Selesai berkata tangan kirinya yang merangkul hingga gadis itu dilepaskan dan mendorong tubuhnya keluar. Bersamaan itu pula Seng Siautan menjotkan badannya ke depan, dengan menggunakan tenaga gabungan itulah dengan ringannya dia berhasil melayang jauh keluar kalangan. Sahawan yang melihat kejadian ini segera mendengus dingin, pedangnya dibabatkan ke depan menghalangi gerakan Kuan Ing. Sedang kelima lembar jaring merah itu pun bersama-sama menggulung ke arah pemuda tersebut. Kuan Ing sedikit pun tidak jadi gugup, sewaktu pedangnya saling bentrok dengan pedang Sakwan itulah dia meminyam tenaga pantulan itu, dia melayang mundur ke belakang. Tetapi pada saat itu sebuah jaring kembali mengancam dari atas kepalanya. Sahawan tertawa dingin, Seng Siautan tersebut ke enam orang itu jadi amat terperanyat, pada waktu itulah Kuan Ing bersuit nyaring, tubuhnya menggetar lalu meloncat ke arah Seng Siautan. Melihat kejadian itu Sakwan merasa sangat terkejut bercampur gusar, dia pun membentak keras, di antara berkelebatnya Seng tubuh tahu-tahu dia melancarkan satu cengkeraman mengancam pinggang pemuda tersebut. Jarak antara Kuan Ing dengan dirinya tidak lebih cuma lima depa, dengan cepatnya cengkeraman itu telah mencapai pada sasarannya. Sewaktu hatinya lagi merasa teramat girang itulah mendadak dia merasakan kelima jarinya seperti menangkap suatu benda yang amat licin, tahu-tahu Kuan Ing sudah berhasil meloloskan diri dari cengkeraman itu. Melihat kejadian itu Sakwan baru merasa hatinya berdesir, dengan kerasnya satu tendangan dari Kuan Ing telah bersarang di atas pundak kanannya membuat saking sakitnya dia mendengus berat, sedang pedang di tangannya kena terpukul jatuh. Dengan meminyam tenaga tendangan tadi Kuan Ing pun lantas melayang ke sisi tubuh Seng Siautan lagi. Melihat pemuda pujaannya memperlihatkan ilmu sakti Seng Siautan benar-benar merasa amat girang. Engkohing teriaknya, ilmu silat apa yang baru saja kau gunakan? Sungguh dasyat sekali, haaa, haaa, ilmu biasa saja, Siautan mari kita pergi, tidak usah urusi mereka lagi, ajak Kuan Ing lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Selesai berkata sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka berdua kembali melakukan perjalanan ke depan. Sahawan sekalian enam orang yang melihat kelihayaan dari ilmu silat pemuda itu, hatinya sudah merasa amat juri sehingga tak seorang pun yang berani turun tangan menjegah, walaupun melihat kedua orang itu meninggalkan tempat tersebut di hadapan matu kepala mereka sendiri. Sahawan yang pundak kanannya kena ditendang saat ini merasa amat sakit serasa menusuk ke dalam tulang sum-sum. Maka sambil menggigit kencang bibirnya dia berusaha tidak sampai merintih. Sebenarnya di dalam hatinya dia bermaksud untuk melanjutkan pengejarannya tetapi teringat akan kelihayaan dari pemuda tersebut hatinya kembali merasa jari. Sungguh aneh sekali pikirnya di hati, sejak kapan Kuan Ing berhasil mempelajari ilmu silat yang sedemikian aneh dan lihainya ini dia menggigit bibirnya kencang-kencang, dalam hati benar-benar merasa amat gemas dan kecewa. Pokoknya pada suatu hari aku harus bisa membinasakan diri Kuan Ing dan rebut Seng Siaw tanbatinnya kembali. Ia sama sekali tidak menyangka kalau rencana bagus dan rapat yang disusunnya selama ini berhasil juga digagalkan oleh pemuda itu, dia merasa kecewa kenapa tadi tidak melancarkan serangan ke arah Kuan Ing sewaktu pemuda itu lagi berlatih. Saking hekinya Sakuan mendepak-depakan kakinya ke atas tanah dan butar badan berlalu dari sana. Dan karena Yuan Si Toti yang sudah berjanji dengan dirinya, ia cuma mau membantu dirinya untuk kali ini saja lain kali untuk menghadapi Kuan Ing ia harus turun tangan sendiri. Walaupun dalam hati ia tahu kalau dirinya bukanlah tandingan pemuda tersebut tetapi bila mana tidak berhasil membinasakan Kuan Ing hatinya benar-benar merasa tidak puas. Tetapi harus menggunakan care apakah untuk menghadapi pemuda itu. Sembari berjalan seorang diri Sakuan mulai memikirkan siasat-siasat busuk dan licik lainnya untuk menghadapi Kuan Ing di kemudian hari. Kuan Ing serta Seng Xiaotan yang berhasil meloloskan diri dari Sakuan sekalian dalam hati merasa amat lega, bila mana bukannya keinginan hidup yang mendesak dia untuk mempelajari ilmu dua sakti tersebut mungkin pada saat ini mereka berdua sudah menemui ajalnya. Seng Xiaotan merasa hatinya amat girang sekali. Engkoh Ing, ujarnya sambil tertawa, ini hari kau berhasil memberi suatu pelajaran yang keras terhadap Sakuan si Tosu Cabul dan Laknat itu. Bapak empat puluh untung sekali mereka tidak melancarkan serangan dengan menggunakan kesempatan sewaktu aku berlatih, kalau tidak entah apa jadinya waktu itu sahut Kuan Ing tertawa. Seng Xiaotan tersenyum, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, mendadak dia menjerit tertahan. Ah ah ah! Ada orang datang, serunya. Kuan Ing pun dengan cepat menoleh ke depan, tampaknya di sebuah bukit di sebelah kiri mereka, berdirilah seekor kudep putih dengan tegaknya, maka buru-buru ia mencegah Seng Xiaotan untuk mendekati tempat itu. Jangan kesana, belum tentu dia datang untuk mencari kita, serunya cepat. Seng Xiaotan menarik napas panjang-panjang, karena dia merasa orang itu pasti munculkan diri karena diri mereka berdua. Di dalam menak Kuan Ing pun sebetulnya mempunyai perasaan demikian, tapi urusan sudah jadi begini, bila mana mereka harus menghindar diri hal ini sangat tidak sedap dipandang, tapi, siapakah orang itu? Dengan menyalankan kudanya perlahan-lahan mereka berdua kembali melanjutkan perjalanannya mendekati si pemuda berbaju putih yang ada di atas kuda putihnya itu. Sewaktu pemuda itu melihat kedua orang itu berjalan mendekati ke arahnya dengan segera lalu bertanya dengan suara yang amat keras, yang datang apakah Kuan Siaw Hiap Kuan Ing memandang sekejap ke arah Seng Xiaotan lalu tertawa-tawar. Cai Hei benar Kuan Ing adanya kalau memang saudara adalah Kuan Siaw Hiap, tentunya kau pun sudah bertemu dengan tujuh sosok mayat penyambut tetamu terhormat dari Pangcuk. Kami bukan baik Kuan Ing maupun Seng Xiaotan sama-sama merasa amat terkejut, semula mereka menganggap munculnya tujuh sosok mayat itu adalah hasil permainan dari Sakuan, tidak disangka dugaannya adalah salah, kiranya perbuatan itu merupakan tanda dari satu perkumpulan tertentu. Eeei, kalau begitu apa nama perkumpulan kalian tanya Seng Xiaotan dengan rasa keheranan. Nama besar perkumpulan kami sudah terkenal di dalam bulan, bila mana kalian berdua tidak mengetahui tujuh sosok mayat penyambut tetamu terhormat. Hal ini membuat kalian sangat bodoh sekali, sahup pemuda berbaju putih itu tawar. Kembali Kuan Ing dan Seng Xiaotan merasa terkejut, memang mereka pernah dengar kalau tempoh hari di dalam bulan pernah ada sebuah perkumpulan yang bernama Sintipang yang menggunakan tujuh sosok mayat penyambut tetamu terhormat sebagai penghormatan. Tetapi kejadian itu merupakan peristiwa pada 40 tahun yang lalu, tidak disangka hari ini perkumpulan tersebut kembali munculkan dirinya. Mereka ternyata sudah menggunakan penghormatan tujuh sosok mayat penyambut tetamu terhormat. Hal ini membuktikan kalau mereka sangat menghargai dirinya. Oh oh oh, kiranya Sintipang Sahut Kuan Ing sambil tersenyum manis, dimanakah pangcu kalian hantarkan aku pergi menghadap? Pemuda berbaju putih itu tidak mengucapkan sepatah katapun, ia pun segera memutar kodanya dan menuruni bukit tersebut. Di belakang bukit itu ada sebuah tempat yang terhindar dari tiupan angin, salju yang melapisi permukaan tanah hamat tipis sekali sehingga tampaklah batu-batu cadas sitang yang besar dan tajam. Dengan dipimpin oleh pemuda berbaju putih itu mereka berdua melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, yang akhirnya sampailah mereka di sebuah mulut selat. Pada kedua belah samping selat itu yang separuh merupakan batu-batuan yang amat besar sedang sebagian lagi merupakan tanah ladang yang bersalju, di atas tanah bersalju itu tampaklah dua kursi kosong di tengah-tengah meja duduklah seorang lelaki berusia pertengahan dengan wajah berwarna kuning serta dua orang bocah cilik berdiri di belakangnya. Maka dengan cepat koan ing meloncat turun dari kudanya, dan pada waktu itulah terdengar si pemuda berbaju putih itu berseru, koan ing tiba dengan perlahan lelaki berbaju putih itu bangun berdiri dan tertawa. Kiranya kau adalah koan ing yang namanya mulai menanyak di dalam dunia persilatan, cuma aku merasa heran bagaimana mungkin kedatangan dari koan siau hiap begitu lambat, maaf aku sinti langcun atau si lelaki tampan seruling sakti tisu losu tidak menyambut dari tempat kejauhan, sinar matuk koan ing berkelebat karena teringat kalau penghormatan tujuh sosok mayat penyambut tetamu itu merupakan tanda buat seorang tetamu terhormat dari sinti pang, bisa juga merupakan tanda bagi seorang musuh bebu yutan dari perkumpulan tersebut. Tetapi dirinya tak ada ikatan sakit hati apa-apa dengan mereka, ada maksud apa ia mengundang dirinya datang? Ti pang cu sapanya kemudian sambil tersenyum, ada urusan apa kau orang mengundang chai hwe, dia tidak menjawab pertanyaan dari koan ing itu sebaliknya malah berkata, nona itu tentunya nona seng siau tan putri kesayangan dari pang cu tiang gong pang bukan benar sahut koan ing lagi sambil tertawa. Entah ada urusan apa ti pang cu mengundang kami datang kemari sinti langcun tertawa dan maju dua langkah ke depan. Dikarenakan ayahku meninggal dunia, maka selama 40 tahun ini perkumpulan sinti pang belum pernah munculkan dirinya kembali di dalam dunia kang ou, tapi kini berhubung urusan kereta berdarah sekali lagi kami munculkan diri, kami mengundang kalian berdua datang kemari justru karena ada tiga urusan penting, seng siau tan yang melihat sinti langcun berlagak misterius, pertama-tama dia yang merasa tidak sabaran. Ti pang cu, cepat kau katakan serunya. Ti si usu tersenyum, dia merendek sejenak, kemudian berkata kembali, pertama, perkumpulan yang terbesar di dalam kolong langit pada saat ini boleh dihitung adalah partai sinti pang kami, atau dengan perkataan lain kami harap kalian berdua suka menyampaikan kepada seng suim untuk mengembalikan kedudukan di dalam daerah tionggoan itu kepada partai sinti pang kami, HMM kau lagi bermimpi, teriak gadis itu sambil tertawa dingin. Tetapi ti si usu sama sekali tidak jadi marah, dia tersenyum, kemudian melanjutkan kembali kata-katanya, kedua, aku minta kalian berdua masuk menjadi anggota perkumpulan kami, bila mana kita sudah menjadi satu keluarga maka di antara kita pun tidak usah terjadi bentrokan lagi, selesai berkata dia putar badan kembali ke tempatnya semula. Hektometer urusan ini harus kita putuskan sendiri bukan seru koan ing tawar. Sewaktu ti si usu hampir mendekati bangkunya itulah mendadak dia putar badan dan berkata lagi dengan wajah yang amat keren, dan terakhir aku menginginkan kereta berdarah kalian yang datang kemari karena penghormatan tujuh sosok mayat penerima tetamu terhormatku tentunya tahu juga bukan akan maksudku. Sinarmatuk kan ing segera berkelebat, dia tahu maksud ti si usu adalah mengartikan kalau mereka adalah musuh bukan kawan, maka dengan cepat ia mendengus dan menoleh ke arah Seng Xiaotan. Xiaotan serunya keras, aku sama sekali tidak menyangka kalau Sin Tipang yang tempo dulu pernah. Menyagui bulim, ternyata tidak cukup saatnya untuk bergerak, biasanya orang-orang bulim bekerja dengan mengandalkan kekuatan sendiri, perbuatan semacam ini baru aku temui untuk pertama kalinya. Heee, heee, kau tidak usah menyindir aku lagi, sahut tisu usu sambil tersenyum. Sejak semula aku pun sudah tahu kalau kalian tidak bakal menurut, satu-satunya care pada saat ini adalah berusaha untuk sementara waktu yang an bergeberak, aku mau menanti kalian pikir masak-masak dulu, ko an ing yang melihat tisu usu bermaksud hendak menahan mereka, dia pun lantas tersenyum. Kalau begitu pangcu ingin minta beberapa petunjuk ilmu silatku bukan sindirnya lagi. Tisu usu cuma tersenyum saja tanpa mengucapkan sesuatu, sebaliknya pemuda berbaju putih yang ada di sisinya sudah berteriak, buat apa pangcu turun tangan sendiri, cukup tisu saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi dirinya, sejak semula tisu usu memang kepingin mengerti seberapa lihainya ilmu silat yang dimiliki ko an ing, kini mendengar perkataan dari pemuda berbaju putih itu dia lantas mengangguk. Di bawah nama besar tak berakal ada manusia goblok, kau jangan terlalu memandang enteng dirinya pemuda berbaju putih itu pun segera berjalan maju ke depan dan bungkukan dirinya memberi hormat. Sesudah itu sambil mencabut keluar sebatang seruling besi ujarnya, ko an saw hiap, silahkan memberi beberapa petunjuk, ko an ing tertawa-tawar, dia tahu dengan nama besar serta kejajaan dari perkumpulan sintipang, tempoh hari, pada saat ini tidak akan berbuat gegabah, di sekeliling tempat ini tentu. Sudah dikurung oleh mereka. Karena itu dia pun tabu untuk meloloskan diri dari tempat itu bukanlah satu persoalan yang mudah. Bagus sekali ujarnya kemudian. Di bawah perkumpulan sintipang pasti ada jagoan yang lemah, aku rasa kepandaian silah yang Jin Beng miliki pun pasti sangat mengejutkan sekali, dengan perlahan dia mencabut keluar pedang kiem hong kiamnya, dengan ujung pedang menghadap tanah dia memandang tajam ke arah pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, dengan diiringi suara jeritan yang tajam senjata seruling yang ada di tangannya segera melancarkan serangan menotok alis dari diri ko an ing tenaga dalam yang dimiliki ko an ing. Pada saat ini sama saja dengan tenaga dalam yang dimiliki jagoan kelas wahid, di dalam bulen, jika dibandingkan dengan pemuda berbaju putih ini sudah tentu perbedaannya sama dengan langit, dan bumi begitu tubuhnya mencelat maju ke depan pedang panjangnya bagaikan kilat menutul ke atas ujung seruling yang ada di tangan pemuda itu. Sinti langcun yang melihat gaya serangan dari ko an ing ini hatinya merasa sangat terperanjat, juga karena dia sama sekali tidak menyangka kalau ko an ing memiliki tenaga dalam yang demikian sempurnanya, baru saja ia hendak mencegah tahu-tahu ujung pedang dari ko an ing sudah menempel di atas ujung seruling pemuda berbaju putih itu. Walaupun pemuda itu bisa melihat dengan gerakan bagaimana ko an ing melancarkan serangan, tapi dengan kedasyatan tenaga dalam yang dimiliki ko an ing bagaimana mungkin pemuda berbaju putih itu bisa menghindarkan dirinya, maka terasalah pergelangan tangan kanannya tergetar amat keras seruling besinya sudah dipukul miring ke samping. Hatinya segera merasa berdesir, maka dengan cepat seruling besinya ditarik kembali inilah jurus sengkuang hui e in atau sinar bintang berkelebatan, yang merupakan jurus bertahan dari ilmu serulingnya. ko an ing tertawa-tawar, pedang kiem hang kiemnya segera diangkat ke atas bersamaan dengan tubrukan badannya ke depan kaki kanannya melancarkan satu tendangan kilat menghajar pergelangan tangan dari pemuda berbaju putih. Buru-buru pemuda itu menekan pergelangannya ke bawah pada saat itulah pedang ko an ing mendengung di tengah udara lalu ujung pedangnya sambil berputar menerobos turun ke bawah jurus serangan pun berubah jadi jurus ciai cian yang, saking terkejutnya pemuda berbaju putih itu menjerit kaget, buat dia tak sempat untuk menghindarkan diri lagi terpaksa sambil tejamkan dan matanya menanti kematian. Siapa tahu pada saat itulah ko an ing sudah menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri kembali ke tempat asalnya. Seng siautan yang ada di samping setelah melihat ko an ing menang dia segera tertawa senang ejeknya, tipang cupar kumpu yang kalian patutnya diberi nama di bawah nama besar sebenarnya tidak ada jagoan palsu tisu lesu sama sekali tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki ko an ing sedemikian tingginya, diam-diam dia merasa terkejut. Sebenarnya ilmu silat yang dimiliki pemuda berbaju putih itu pun juga tidak rendah siapa tahu hanya di dalam tiga jurus saja sudah jatuh kecundang. Dia manatik tapas panjang-panjang dan pujinya tawar, nama besar ko an siau hiap ternyata bukan nama kosong laka, ooo, jadi tipang cu mau memberi pelajaran juga kepada ku seru ko an ing sambil tertawa. Mendengar perkataan itu tisu lesu segera tertawa terbahak-bahak. Haa, haa aku an siau hiap, apakah kau tahu bagaimanakah kera kematian yang dialami oleh ketujuh orang penyambut tetamu terhormat itu tanyanya? Chai Hei memang tidak tahu tetapi aku rasa urusan itu tiada sangkut prautnya dengan urusan kita, Tisyao Soe tidak menggubris dirinya, mendadak dia bertepuk tangan tiga kali, dan dari balik batu segera muncullah dua belas orang lelaki berbaju putih. Hei, hei, sebentar lagi kau bakal tahu, bagaimana lihainya, ejeknya sambil tertawa. Dengan pandangan yang amat dingin ko an ing menyapu sekejap ke arah dua belas orang itu, dia yang pernah merasakan kepungan dari huo shio dua siau lim si beberapa kali, sudah tahu pada saat ini tidak bakal memandang sebelah mata pun terhadap mereka. Ti Pangcu apakah kau ingin mencoba kepandayan silatku lagi kemudian baru suka turun tangan sendiri ujarnya tertawa. Ko an ing haa, haa, kau terlalu sombong yang tidak memandang sebelah mata pun kepada kami seruti siyao su sambil tertawa terbahak-bahak, haruslah kau ketahui bila mana ini hari kau berhasil meloloskan diri dari kepungan barisan seng elo otin dari perkumpulan sintipang kami urusan ini hari juga kita bikin selesai. Sinar mata pemuda itu segera berkelebat, tampaklah tisu su selesai berkata segera kebutkan ujung bajunya kemudian dengan membawa pemuda berbaju putih dia berlalu dari sana. Ko an ing pu lantas menarik tangan seng siautan siautan, kita pun harus pergi serunya. Mereka berdua pun dengan cepat berjalan ke depan untuk berlalu dari sana. Sejak tadi kedua belas orang berbaju putih itu sudah pada mencabut keluar senjala seruling besinya, baru saja kedua orang hendak berjalan melalui batu-batuan mendadak. Terasalah ada tiga orang bersenjatakan seruling besi dua dari belakang dan satu dari depan melancarkan serangan gencar. Pedang di tangan kanan ko an ing segera didorong ke depan mendesak mundur orang yang ada di depan sedang seng siautan dengan disertai suara bentakan yang amat keras membalikan badannya melancarkan dua sentilan jari menghajar dua orang yang di belakangnya. Belum habis jurus serangan mereka gunakan mendadak ketiga orang itu sudah mengundurkan diri kebalik batu sedang tiga orang lainnya munculkan dirinya kembali, ketiga orang serta ketiga batang seruling besi itu dengan amat tepat berhasil menangkis datangnya serangan kedua orang itu. Seng siautan serta ko an ing yang melihat kejadian itu jadi amat terperanjat, ketepatan dari ketiga batang seruling untuk menggagalkan serangan tersebut sungguh tepat sekali, hal itu benar-benar membuat kedua orang itu tak dapat berkutik. Baru saja mereka berpikir keras, kembali menyusul tiga orang dengan tiga batang seruling menangkis pedang ko an ing untuk kemudian ditekan ke arah bawah. Kerjasama di antara mereka ini benar-benar luar biasa rapatnya, maju mundur dilakukan bagaikan angin. Ko an ing yang belum sempat berpikir apa-apa tahu-tahu pedang kiem hong kiemnya kena diapit dan ditekan ke bawah hatinya jadi merasa amat terperanjat, kini berada di dalam posisi semacam itu berarti pula telah kehilangan seluruh tenaga untuk melawan pada saat tiga orang musuhnya berkelebat ke samping itulah tampak empat untai benang serat yang amat kuat dilemparkan ke depan hendak menjerat leher ko an ing berdua. Kembali pemuda itu merasa berdasir pikirnya, ah 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 ah, kiranya demikian, jika dilihat dari kerjasama mereka yang begitu erat tentu ketujuh mayat tadi mati karena terjerat oleh benang serat yang amat kuat ini, agaknya ini hari aku pun sukar untuk meloloskan diri, kedua belas orang itu dibagi menjadi empat kelompok yang maju dan yang mundur bekerjasama dengan eratnya, hampir boleh dikata mereka sama sekali tak memberi kesempatan untuk dirinya berdua buat berganti nafas. Engkoping, hati-hati. Tiba-tiba terdengar seng siautan menjerit keras. Berturut-turut dia melancarkan tiga buah sentilan jari menghajar ke arah musuh di atau bila mana di dalam keadaan semacam ini dirinya tidak turun tangan dengan cepat mungkin mereka berdua akan segera menemui ajalnya. Ilmu jarihan yang chi merupakan ilmu sakti turunan keluarga seng, ketiga buah sentilan tadi seketika itu juga menahan datangnya tiga utas benang serat yang mengancam datang. Ha-ha, ha-ha, mereka bertujuh pun pada mati di dalam barisan ini, terdengar suara dari Tisyao Su berkumandang keluar dari balik batu. Ko An-ing benar-benar merasa hatinya tergetar keras karena walaupun seng siautan berhasil menahan datangnya serangan tersebut tetapi kembali muocul tiga orang yang bersama-sama melancarkan serangan ke arahnya. Kali ini mereka berubah jadi satu depan dua belakang bersama-sama menggencet kedua orang ini. Kecepatan dari berubahnya barisan itu benar-benar tidak memberi kesempatan bagi Ko An-ing untuk memikirkan care yang baik untuk menghadapi mereka. Kini dia membentak keras pedangnya berturut-turut menusuk ke depan dengan menggunakan jurus herianitsian yang amat lihai. Barisan sengelo otin pun mulai berulah berputar, dari antara seruling besi yang berkelebar tiada hentinya itu secara samar-samar mulai mengeluarkan suara yang amat nyaring. Ko An-ing yang setiap kali melancarkan serangan dengan menggunakan jurus serangan apapun pasti kena ditangkis selama-kelamaan mulai terdesak juga, baru saja berjalan lima puluh jurus mereka berdua mulai merasa tidak tahan. Seluruh haat kasa dipenuhi dengan berkelebatnya benang serat yang amat kuat, sengsiao tan yang tidak berhasil mengatur pernapasannya saat ini benar-benar kepajahan, wajahnya berubah pucat pasti sedang napasnya tersengal-sengal. Di dalam keadaan terpaksa Ko An-ing segera menggunakan lengan kirinya untuk menangkisi setiap serangan benang serat yang mengancam dirinya, walaupun dia mempunyai ilmu encing hoa tetapi serangan yang menggunakan tenaga dalam ini mana dapat dipergunakan olehnya, kini pakaiannya robek dua sedang sebuah bekas berdarah membekas pada lengannya itu. Sekali lagi tisu su tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha Ko An-ing. Lebih baik kau lempar pedangmu itu dan menyerah kalah saja. Sambil menggigit kencang bibirnya pemuda itu tak mengucapkan sepatah katapun, dia berturut-turut melancarkan tiga serangan dasyat. Mendadak terdengarlah suara dengusan ringan, maka buru-buru dia menoleh ke belakang tampaklah seng siautan dengan wajah pucat pasi karena kehabisan napas terjatuh ke atas tanah. Dia jadi amat terkejut, dengan cepat tangan kirinya menyambar tubuh gadis tersebut. Di tengah suara tertawa yang amat keras kembali ada tiga batang seruling besi menekan ke arahnya, maka dengan cepat pemuda itu menggerakkan pedang kiem hang kiemnya untuk menangkis, tetapi pada saat yang bersamaan pula kembali tiga batang seruling menyambar datang. Dengan gusarnya koan ing meraung keras, tubuh seng siautan yang ada di langan kirinya segera dilepaskan sedang pedangnya dengan gencar melancarkan serangan mendesak mundur ketiga orang itu. Jurus yang digunakan olehnya ini bukan lain adalah jurus giyok sakciwe dari hiat hao tiam hoat. Tampaklah serentetan cahaya emas yang amat mengerikan berkelebat memotong cahaya seruling menembus ke arah dalam, serangannya kali ini telah menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, sudah tentu mereka bertiga tidak kuat untuk menahan serangan tersebut. Terdengarlah suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, tangan kanan dari ketiga orang itu sudah kena dibabat putus menjadi dua bagian. Walaupun begitu jurus giyok sakciwe ini sedikit pun tak ada gerakan untuk bertahan di dalam sekejap metu itulah pundak kiri, iga serta punggungnya sudah kena digebuk oleh seruling pihak lawan sedang tiga utas benang serat itu juga berhasil menjerat leharnya. Dia mendengus berat, terasa pandangan jadi gelap, hampir-hampir ia jatuh tidak sadarkan diri. Bagaimanapun juga dia pernah mempelajari ilmu ih ching hoat serta ilmu tanpa senjata maka kini di dalam keadaan semacam ini mana mungkin dia orang menyerah dengan begitu saja tangannya dengan cepat balik membabat putus ketiga utas benang serat yang menjerat lehernya itu. Pada saat itulah lehernya terasa amat dingin tak tertahan lagi ia muntahkan darah segar. Kesembilan orang berbaju putih lainnya walaupun pada merasa terperanjat dengan kejadian yang mereka hadapi tetapi kini melihat koan ing telah terluka parah maka dengan cepat pada bergerak maju ke depan. 6 batang seruling bersama-sama melancarkan serangan ke arah pemuda tersebut. Dengan gusarnya koan ing mendengus, pedang kiem bong kiemnya diangkat dan dipalangkan di depan dada. Di dalam keadaan terluka parah mana mungkin pemuda itu kuat menahan serangan musuh. Begitu pedang dan seruling terbentur satu sama lain maka dia segera tergetar mundur sejauh 4-5 langkah ke belakang dengan sempoyongan, sekali lagi dia muntahkan darah segar dan rubuh ke atas tanah. Melihat musuhnya rubuh kesembilan orang itu segera merubung maju ke depan, tetapi pada saat itulah. Jangan bergerak dengan keadaan pajah koan ing membuka matanya, saat itu dia dapat melihat orang yang baru saja membentak keras bukan lain adalah si seruling sakti tisu lesu adanya. E.I. Koan ing, bagaimana rasanya ejek tisu lesu sambil tertawa dingin. Dengan perlahan koan ing bangkit berdiri, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia melototi orang itu. Kembali tisu lesu tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, bila mana kau ingin menggunakan kekerasan lagi maka jangan salahkan aku akan menggunakan care yang luar biasa untuk menghadapi dirimu, kau pun merupakan seorang yang cerdik, tentu kau mengetahui bukan apa akibatnya bila mana seng sioutan ada di tanganku apalagi hubungan kalian yang begitu erat. E.I. Koan ing, pikirlah dengan pikiran jernih koan ing yang mendengar tisu lesu hendak menggunakan seng sioutan untuk memaksa dirinya, dia tertawa dingin. Hei, 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 dia adalah putri kesayangan dari seng suim pang cu dari perkumpulan tiang gong pang ujarnya dingin. Bila mana kau berani berbuat sesuatu terhadap dirinya mungkin untuk melangkai tionggoan kalian akan menemui kesukaran apalagi ilmu jari saktihan yang cibukanlah main-main. Hei, 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 bila mana kau tidak suka mendengarkan omonganku aku akan segera turun tangan membinasakan dirimu dan tinggal seng sioutan sebagai barang sandaran pertempuran kita di kemudian hari dengan perkumpulan tiang gong pang HMM kau hendak terbuat apa sesukamu. Tetapi kalau ingin aku mendengarkan perkataanmu hei, 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 jangan harap seru koan ing sambil mendengus dingin. Tisu lesu segera tertawa terbahak-bahak, nafsu membunuh segera berkelebat pada sinar matanya. Perkataan yang diucapkan selamanya tidak pernah berubah. Tujuh sosok mayat penyambut tetamu terhormat. Yang aku keluarkan pertanda musuh besar dan seng sioutan tentu akan menurut padaku dan bila mana kau ingin mati aku pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi selesai berkata dia mendengus dingin, tangannya diulapkan maka segera tampaklah tiga batang seruling besi dengan dasyatnya melancarkan serangan ke arah pemuda tersebut. Bapak 41. Sinar mata pemuda itu segera berkedip, dia tahu dengan keadaannya pada saat ini untuk menghadapi serangan gabungan dari tiga orang itu tidak mungkin bisa terlaksana. Maka pada saat-saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar suara panggilan dari seseorang, Ngkoh Ing dengan terperanjat diaduang akan kepalanya tampaklah Caing Ing dengan menggunakan sebilah pedang menangkis datangnya serangan ketiga orang itu. Ko An Ing jadi amat terkejut bercampur girang, tanpa memperdulikan lagi bagaimana Caing Ing bisa munculkan dirinya di sana dia membentak keras, pedang kiam hong kiamnya segera berkelebat ke depan melancarkan satu tebasan dasyat. Jurus ini bukan lain adalah jurus inggong cian sin atau mega kosong jeram curam. Di antara berkelebatnya cahaya pedang terdengarlah suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, darah segar munkrat memenuhi angkasa, kini kembali seorang pemuda berbaju putih kena ditabas putus tangan kanannya. Dengan cepatnya ilmu pedang gabungan cuo-ciye-uso dilancarkan keluar, di tengah suara bentakan nyaring. Sepasang pedang itu bersama-sama melancarkan serangan dengan menggunakan jurus cilek Toan Kiem. Di tengah suara bentakan yang keras mereka berdua bersama-sama menggetarkan dua batang seruling terakhir. Si seruling sakti Tisyao Su yang melihat kejadian itu benar-benar merasa amat terperanjat, kerapatan dan kedasyatan dari kerjasama ilmu pedang itu belum pernah ditemuinya selama ini. Di dalam sekejap saja antara kedua belas orang itu ada empat orang sudah terluka parah, dengan sendirinya barisan sengelotin itu pun segera terpukul pecah. Kalian lekas mundur ujar Tisyao Su dengan segera. Melihat musuh duanya sudah mengundurkan diri ke aning baru bisa menarik napas panjang-panjang, dia angkat kepalanya dan memandang ke arah caing ing tampaklah paras muka gadis itu pucat pasi dan penuh dibasai butiran air mata, dia pun lagi memandang pamuda itu dengan terpesona. Koan ing yang melihat kejadian ini hatinya benar-benar merasa amat menyesal, karena bila mana bukannya caing ing munculkan dirinya di dalam keadaan kritis ini mungkin saat ini ia sudah menemui ajalnya. Inging, kau datang dari mana sapanya kemudian dengan suara halus. Selama ini aku terus-menerus menguntit kalian jawab caing ing sambil menundukkan kepalanya. Koan ing jadi melengat, untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar. Demikianlah mereka berdua berdiam diri sambil berdiri saling berhadap dua an. Beberapa saat kemudian tiba-tiba caing ing menundukkan kepalanya dan berseru, engkoh ing biar aku pergi melihat keadaan dari Enci Siawtan, selesai berkata dengan tergesa dua dia mengusap kering air matanya yang mengucur keluar setelah itu berjalan mendekati diri Seng Siawtan yang masih menggelepak di atas tanah itu. Hei, 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 kerjasama ilmu pedang kalian berdua benar-benar amat dasyat sekali seru Siusu sambil memandang tajam kedua orang itu bergantian. Ini hari aku mau minta beberapa petunjuk dari kalian di dua, dengan dinginnya koan ing mendongak lalu mendengis berat. HMM tidak ku sangka perkataan dari seorang pangcu tidak bisa dipercaya, kini barisan sengelo otinmu sudah terbobol, siapa sangka janji yang sudah diucapkan sendiri sekarang hendak ditarik kembali hei, 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 pangcu macam apa itu? Tiswasu yang mendengar perkataan tersebut jadi berdiri melengak, dia memang pernah mengatakan bila mana koan ing berhasil menghancurkan barisan sengelo otinnya da akan melepaskan untuk pergi, walaupun akhirnya pihak lawan sudah bertambah lagi dengan satu orang tetapi buktinya barisan yang paling diandalkan olahnya pun telah dipukul hancur, bagaimana kini dia harus memenuhi janjinya sendiri. Setelah berpikir beberapa saat lamanya akhirnya Tiswasu mendengus dingin dan menyapu sekejap ke arah mereka bertiga. Baik untuk sementara waktu aku lepaskan kalian, dan jangan lupa sampaikan kepada Seng Suim, katakan aku Tiatilangcun menantang dia untuk membobolkan barisan sengelo otu atinku di atas puncak Jie Giokhang di Gunung Musan. Koan ing yang mendengar Tiswasu suka melepaskan mereka dan mendengar pula perkataan terakhir dari orang itu dia lantas mengerutkan keningnya. HMMM jangan khawatir sampai waktunya Mpek Seng pasti akan datang untuk memenuhi janjinya, sahutnya keras. Seng Xiaotan sebetulnya tidak terluka dia hanya jatuh pingsan karena kehabisan tenaga, setelah dibantu cainging beberapa saat kemudian dia sudah sadar kembali. Sewaktu dilihatnya cainging ada di sana dia segera tertawa. A-a-a-hing Muai Muai, bagaimana kau pun bisa sampai di sini tanyanya. Cainging merasa jengah untuk menceritakan keadaan yang sesungguhnya, maka dengan wajah berubah merah dia menundukkan kepalanya rendah-rendah walaupun selama ini koan ing belum pernah menceritakan sikap cainging terhadap dirinya tetapi dengan ketajaman metu dari Seng Xiaotan dia bisa menebak juga tiga bagian. In Muai Muai serunya kemudian sambil tertawa dan menarik tangan gadis itu untuk diajak bangun, ini hari aku harus mengucapkan terima kasih atas bantuanmu agaknya cainging tak ada perkataan yang bisa diucapkan, dan karena itu selama ini terus bungkam diri. Waktu itulah koan ing sudah menuntun kudanya mendekati mereka, Seng Xiaotan yang melihat pemuda itu terluka tetapi tidak ingin menyedihkan hati ing ing maka lantas pujarnya dengan tawar, Engkoh ing, kau baik-baiklah menjaga dirimu sendiri koan ing pun tahu apa maksud dari perkataan Seng Xiaotan ini, maka dengan perlahan dia mengangguk. Demikianlah Seng Xiaotan dan cainging menunggang seekor kuda sedang koan ing sendiri menunggang kuda yang lain mereka melakukan perjalanan meninggalkan tempat itu. Dengan termangu-mangu tisu su memandang bayangan punggung mereka bertiga yang mulai lenyap dari pandangan setelah itu dia baru menghela nafas panjang-panjang. Semangatnya untuk menjagoi buling yang semula berkobar dua di dalam hatinya kini setelah menemui kejadian ini pun sudah paham separuhnya. Dengan cepatnya koan ing bertiga meninggalkan tempat berjaga perkumpulan sintipang, dan pada suatu saat mendadak dari udara meluncur datang seekor merpati pos berwarna putih. Dengan cepat Seng Xiaotan menerima merpati itu dan melepaskan surat yang terikat di kakinya sesudah membaca sebentar. Akhirnya sambil tertawa ujarnya, Ah ah ah, ayahku sudah ada pada seratus li dari sini, tidak selang lama segera akan tiba di sini selesai. Berkata dia menoleh dan memandang ke arah koan ing serta caing ing bagaimana kalau kita menyambut kedai tangan mereka. Ganjaknya dengan penuh gembira. Koan ing yang melihat Seng Xiaotan begitu gembira karena bakal bertemu dengan ayahnya dia pun tidak ingin menyaduakan harapannya ini maka dengan cepat dia mengangguk. Sudah tentu bagus sekali, sahutnya sambil tertawa. Aku pun sudah lama sekali tidak bertemu muka dengan empek Seng Seng Xiaotan yang melihat pemuda itu sudah setuju dia pun lantas menoleh ke arah caing ing caing ing. Dengan perlaban mengangguk pula, tetapi dia masih tetap bungkam seribu bahasa. Mereka bertiga pun lantas menjalankan kudanya menuju sebelah barat daya untuk memapaki Seng Suing sekalian. Kembali mereka melakukan perjalanan sejauh beberapa puluh li, sewaktu mendekati daerah pegunungan cuaca sudah mulai gelap. Seng Xiaotan yang melihat hari mulai gelap dan rasa khawatir lantas ujarnya, Engkoh ing, mungkin dia tidak melihat kalau kita ada di sini kita bikin saja api unggun di sini untuk menanti kedatangan ayahmu, bukankah hal ini lebih bagus sahut koan ing tersenjum.